untuk saya mulai materi yang akan kita bawakan ya terkait dengan the power of mentor jadi bisnis melesat bersama mentor bisnis ini Mas saya bisa share screen sendiri ya berarti ya Mas ya ini dulu apa namanya saya pakai ini dulu aja share screen baik-baik sudah kelihatan share screennya hai 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 Alhamdulillah kita bertemu di majelis ilmu di zominar walaupun kita berbeda tempat berbeda lokasi kita telah dengan kecanggihan sebuah teknologi kita bisa berbagi tanpa batas maka dalam kesempatan kali ini kita akan coba share dia apa yang menjadi manfaat buat kita mudah-mudahan bisa dirasakan dan juga diterima oleh teman-teman yang semuanya yang ada di sini tapi kita kali ini adalah the power of mentor sebelumnya mungkin dari alis partisipan yang saya lihat tadi itu mungkin masih belum mengenal saya ya mungkin profilnya hanya ketua SBC Surabaya dan juga owner Kaila Wedding saya mulai menerapkan ini ya tak kenal maka tak aruh kita harus saling kenal agar nanti transfer of knowledge-nya itu bisa tercapai dengan maksimal ya maka jinkan saya memperkenalkan diri untuk profil saya adalah oke nama saya adalah Arvin ya kemudian saya adalah owner di Arta Berka Group jadi kami punya beberapa unit usaha yang Alhamdulillah kita mulai jalankan ya kurang lebih di lima tahun ini sekaligus kami juga berprofesi sebagai trainer dan juga kebetulan di SBC ini diamanahi sebagai ketua SBC chapter Surabaya ya jadi kalau ketua SBC chapter Surabaya ini sebenarnya adalah kalau dalam tanda kutip ini adalah marketnya gitu ya jadi ya kita hanya pelayan aja atau pengasuh gitu ya dari member-member dari kator-kator dan juga sempatisan SBC. Mungkin unit usaha kami Arta Berka Group itu meliputi apa saja meliputi dari Kaila Wedding, servisi organizer, Jari Manis Project, kemudian studio foto. Nah di core produk saya itu sebenarnya adalah jasa jadi kalau mungkin dari teman-teman semuanya ada di sini yang misalnya jasa itu mungkin bisa kita saling sharing dan juga saling berbagi ya seperti itu. Nah spesifiknya yang kami layani itu adalah jasa pernikahan. Jadi Kaila Wedding ini adalah jasa pernikahan terlengkap jadi one stop wedding service. Jadi kalau mau nikah itu dia untuk pelayanan pesta pernikahan apapun kebutuhannya insya Allah di Kaila Wedding ada. Itu seperti mulai dari makeup, dekorasi, dokumentasi, kemudian apa namanya acaranya, MC-nya, semuanya insya Allah ada souvenir dan sebagainya. Sampai kita merambah ke layanan-layanan sebelum nikah dan juga sesudah nikah. Makanya kita lahirkan studio foto untuk membackup untuk foto-foto pre-wed ataupun post-wed ataupun yang lainnya. Setelah itu mungkin maternity, newborn dan sebagainya. Itu bagian dari pengembangan usaha kami sehingga melahirkan unit usaha yang segala. Alhamdulillah secara pengalaman kami di leadership, entrepreneur, training, mentoring, public speaking, managerial, manajemen SDM, marketing. Sebenarnya background saya lebih banyak di manajemen. Cuman manajemen kalau di studi saya itu lebih kepada manajemen sosial atau manajemen dakwa. Makanya kalau secara gelar akademiknya itu sarjana sosial. Tapi sebenarnya itu secara teorinya itu hampir-hampir sama dengan manajemen bisnis. Cuman bisnis berkembang besar, sedangkan yang ini terlalu canggih untuk sistem manajemennya. Ini juga berpengalaman di bidang trainer, kemudian di ESA 1, ESA 2, bagian karakter building. Terus pengajar program kontrol sebaya untuk tingkat SMA, SMK di Surabaya. Kemudian kebibing trainer program LSE, lab skill education dari soft skill. Jadi background saya yang trainer ini tadi akhirnya usahanya nggak jauh-jauh dengan jasa sebenarnya. Karena jasa itu nanti ke depannya sebenarnya yang banyak di develop itu bukan produk, melainkan people ya, SDM-nya. Makanya Alhamdulillah Allah memperjalankan kami walaupun ya kalau kita lihat itu SMK-nya otomotif, empat tahun, di stempa juga gitu ya. Tiba-tiba sekolahnya manajemen, manajemen dakwa, sarjana sosial, kok tiba-tiba bisa ngajar, kok tiba-tiba jadi pebisnis gitu ya. Mungkin kalau orang lihat itu nggak nyambung gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah dari perjalanan ini ternyata banyak hikmanya dan kita akhirnya memahami, oh Allah memperjalankan itu seperti ini ya. Bahkan kami juga pernah jadi staff pengajar, atau asisten dosen di mata kuliah pengantar manajemen. Kemudian juga bekerja di sebuah yayasan yang pada saat itu kami sebagai konsultan bidang manajemen pelajar. Jadi yayasan pada saat itu ada bidang manajemen pelajar, kami konsultan di sana. Kemudian penulis buku sertifikasi manajer sosial, dan juga sekaligus sekretaris yayasan citra pelajar mandiri Surabaya. Dan terakhir karir saya di yayasan adalah Ketua Cabang Cimahi, yayasan al-Kami tahun 2016-2017. Dunia bisnis, ya ini seperti yang saya bilang, sebenarnya background-nya manajemen, tapi manajemennya itu sosial. Nah baru mengenal dunia bisnis itu baru 2017. 2017 ternyata teori yang diajarkan di dunia bisnis itu juga ada. Malah kalau boleh kita lihat, itu ternyata penerapannya sudah lumayan canggih. Alhamdulillah saya mengikuti program One Year Coaching, batch keempat, yang ini dengan satu angkatan, kalau di Malang ini ada Mas Jayak, di Malang ini ada Pak Purwok, ada Pak Mahdi, ada Budia, ada Mbak Nevi. Nah itu adalah Pak Yani, rekan-rekan kami di OYC Bajempat, binaan dari Kusiriduan Abadi. Alhamdulillah kami lulus di Wisuda. Otomatis kita akhirnya menjadi seorang mentor di KPB. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin belum tahu tentang SBC, terutama yang di Malang, belum tahu tentang SBC, ikut SBC kelas ke depan itu tadi, nanti akan ada pendampingan, namanya KPB, kelompok pendampingan bisnis, itu selama setahun yang akan di-mentori oleh teman-teman lulusan OYC. Nah nanti di-mentori oleh OYC 4, OYC 3, OYC 2, OYC 1, itu seperti itu. Nah alhamdulillah kami langsung memiliki kelompok KPB, itu tiga kelompok dalam waktu satu tahun ini, jadi ada Usman bin Afwan, kemudian Wais Alkorni, sama dua satu komuniti. Kemudian di akhir-akhir ini kami juga, istilahnya itu, mendapatkan job atau mungkin tawaran untuk mentraining karyawan di beberapa brand usaha, terutama yang paling besar di Pursa 21, Rotinuruto, Brew Investment, Kampus CEO Akademi, bagian sebagai bareng aplikasi, berimportir apotik sehat bagian sama buku-buku kosmetik atau yang mie. Nah itu sekilas ya, perkenalan dari kami, mungkin kalau mau chat, mau go, jadi kita santai saja, santai saja mau kunjungi Instagram, Facebook, atau nomor telepon semuanya sudah ada di sana ya, ada WA-nya juga. Mungkin bisa silaturahim dan juga menambah saudara. Nah itu seperti itu. Baik, itu saja kira-kira perkenalan dari kami. Kita masuk kepada sebuah topik yang menurut saya menarik, dan ini adalah sebuah topik, sebuah ilmu yang ternyata ketika saya pahami pada saat saya mau menyampaikan ini, itu adalah ilmu pertama ketika saya itu pertama kali masuk dunia bisnis. Lalu ya om, ternyata lebih enak dan lebih powerful itu kalau ada mentor. Siapa yang nggak kepingin kalau punya mentor. Coba saya tanya pada teman-teman semuanya yang ada di sini. Ini ada 20 berapa ini? 28 partisipan, itu dia. 28 partisipan ini siapa yang sudah punya mentor. Berapa orang? Ada yang mungkin bales di chat. Sudah punya mentor, Mas Hadi ya. Oke, sudah punya mentor. Satu, baru satu ini. Dua, Bu Sistin. Tiga, Wais Furnitur. Empat, lima, Mas Haris, Mas Turuan. Tujuh, lapan. Oke, sembilan, Mas Hadi, Tommy. Sepuluh. Oke. Sepuluh orang saja? Berarti kurang lebih? Oke, sebelas. Amati Royadi. Berarti kalau bisa saya simpulkan, kurang lebih hanya sepertiga saja yang punya mentor. Berarti ada dua per tiga yang belum punya mentor. Nah, mudah-mudahan dari forum ini, saya akan bercerita tentang the power of mentor. Gimana enaknya kalau kita itu bisnis, ada punya mentornya. Itu gitu ya. Jadi, ternyata kita itu kadang ya, pengennya itu ya jagoan gitu ya. Wih, sudah. Saya bisnis, saya ingin dapat kesuksesan, saya ingin omset sekian, saya tak berjuang sendiri. Nah, itu seperti itu. Kadang kita APD. Gak apa-apa APD. Tapi, ternyata ada cara mencapai tujuan, yaitu dengan lebih mudah dan dengan lebih apa ya, lebih ringan, lebih powerful lagi. Ya, salah satunya adalah mentor. Mungkin salah duanya ya, macam-macam ya, finansial apa, macam-macam. Nah, kita mau membahas tentang bagaimana efek daripada mentor. Nah, itu seperti itu. Gimana? Are you ready? Oke, kita sepakati dulu ya. Jadi, kalau saya bilang are you ready? Nyalakan aja mic-nya, lalu jawab tangannya di depan ini. Gimana ini? Udah kelihatan belum kameranya? Oke, tangannya di depan kamera gini. Lalu tarik. Lalu tarik tangannya gini, lalu bilang yes, gitu ya. Secara mantap, pokoknya gitu ya. Oke ya? Iya. Pembahasan yang lebih dalam lagi. Oke, saya ulangi. Are you ready? Ready, yes. Oh, nggak. Oh, nggak. Ada yang mau yes, gitu ya. Kayaknya briefing-annya ini masih ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang nggak fokus, ada yang mungkin saya nyambi sinetron, nonton dracor atau gimana ini. Oke ya? Lagi-lagi. Tangannya di depan, lalu saya bilang are you ready? Jawabannya adalah yes, sambil ngantuk-ngantuk. Oke. Satu, dua, tiga. Are you ready? Yes. Oke, alhamdulillah. Oh, yes. Semangat semua ya. Oke, selesai. Oke, masalah. Baik. The power of mentor. Nanti kita akan membahas tentang apa itu mentor bisnis. Mungkin kan ada yang bilang, oh mentor itu kayak gini. Oh, bedanya sama training apa? Bedanya sama coaching apa? Bedanya sama consulting apa? Nah, itu kan nanti dianggap sama semua lah. Pokoknya, eh, terimu tadi. Ya, bisa gitu. Ya, nggak seperti itu juga ya. Jadi, kita harus tahu apa perbedaan mentor, coaching, trainer, dan juga consulting. Nah, nanti biar tahu batasannya. Maka, apa yang bisa kita peroleh atau kekuatan apa dari seorang mentor kepada dampak yang dihasilkan dari bisnis kita. Ini harus kita jelaskan what-nya ya. What-nya ini harus jelas. Yang kedua adalah kenapa kita memerlukan mentor. Kita bisnis sendiri tanpa mentor bisa nggak? Ya, saya yakin ya bisa-bisa aja. Tapi, hasilnya gimana lah? Ini yang akan kita bahas di bab yang kedua. Kemudian yang ketiga. Terus gimana cara kerjanya mentor? Mentor itu gimana sih? Kok bisa memberikan dampak terhadap bisnis kita? Nah, itu seperti itu. Maka, kita harus tahu batasannya apa. Kemudian yang keempat, ya. Kalau memang mentor itu penting, cara kerjanya mentor seperti ini berefek, berdampak. Maka yang keempat, kita harus menemukan mentor yang tepat. Karena ya, nggak semua mentor bisa. Mungkin kita, sebarangnya ada kriteria tertentu ya. Ya, yang harus kita juga selektif. Jadi, seperti itu. Kurang lebihnya pembahasannya seperti itu. Apa itu mentor? Definisi dan perbedaannya dengan yang lainnya. Nah, ini banyak. Terkait dengan bagaimana coaching, motivator, bahkan inspiring training, team building, mentoring, dan sebagainya. Nah, di sini saya menjelaskan secara definisi dulu. Definisinya adalah mentor itu adalah seorang individu. yang bertindak sebagai penasehat. Suara saya putus-putus. Baik, suara saya gimana? Jelas? Jelas, aman. Aman ya. Mas, siapa tadi yang putus-putus tadi? Mas Hani pribadi, gimana? Putus-putus apa Anda? Saya lanjut dulu aja ya. Nanti kalau putus-putus, cat pulang aja. Tinggal feedback-nya saja. Oh, mungkin di jaringan. Oke, jaringan ya. Oke, siap. Jadi, mentor itu adalah seseorang yang bertindak sebagai penasehat untuk mentinya. Jadi, menti itu objeknya. Dalam hal ini memang mungkin menti masih punya ada minus atau kurang pengalaman dan sebagainya. Nah, mentor memberikan keahlian dan pengetahuannya itu perspektifnya adalah dari pengalaman dia. Jadi, mentor ini adalah orang yang sudah menjalani terlebih dahulu. Lalu, dia punya pengalaman. Dia punya ilmu. Dan itu ditularkan kepada mentinya. Yang mungkin menjalani bisnis yang sama. Dan menjalani pengalaman yang sama. Jadi, enggak harus bisnisnya sama ya, tapi pengalaman yang sama. Sebagai contoh, misalkan. Ini saya, misalkan. Saya pernah mengurus gimana caranya sertifikasi halal untuk makanan dan sebagainya. Step by step-nya itu seperti apa. Nah, menti ini juga pengen menyelesaikan hal yang sama. Pengen produknya itu di sertifikasi halal. Maka mentor itu akan memberikan sebuah saran, support. Bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diambilkan oleh mentinya. Perspektifnya adalah dari pengalaman si mentor. Jadi, dia akan memberikan semacam pengetahuan. Perspektifnya adalah dari pengalaman. Jadi, basically dari pengalaman. Entah itu pengalaman dianya sendiri atau dia pengalaman dari orang lain. Atau mungkin temannya dan sebagainya. No problem. Tapi, garis bawahnya itu seperti itu. Sehingga lebih akurat, lebih apa namanya. Ya, memang dia tahu dinamikanya terkait dengan apa yang diajukan pertanyaannya. Nah, bedanya dengan yang lainnya apa? Trainer, coach, dan juga mentor. Nah, disinilah perbedaannya adalah di hal-hal yang harus dikembangkan. Kembangkan sekaligus hal-hal yang sudut pandang yang digunakan. Kalau training itu sudut pandang atau yang dibawakan kepada objeknya. Itu adalah pengetahuan, penulit. Jadi, trainer itu selalu punya materi, kurikulum, dan sebagainya. Yang dibawakan adalah transfer of knowledge dengan harapan kalau ini tak trainingkan, tak latihkan kepada objek saya, kepada peserta saya. Maka, goal-nya adalah meningkatnya skill, meningkatnya pengetahuan, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Nah, sehingga mungkin kalau training karyawan. Berarti karyawan yang awalnya tidak tahu gimana caranya closing, yang tak transfer. Ilmunya closing seperti ini, tak latih. Ayo simulasi, ayo gimana. Nah, itu akhirnya dia yang awalnya tidak bisa closing, bisa closing. Nah, itu training. Jadi, training itu pendekatannya penulis. Kemudian, goal yang ingin dicapai adalah skill-nya. Seperti itu, objeknya adalah skill daripada job list yang akan di-development tadi. Sedakan coaching itu lebih kepada bagaimana kemampuan yang dibawakan, kemampuan para coach ini, yang akan mendevelop talent-nya dengan menggunakan mungkin pertanyaan-pertanyaan atau teknik-teknik coaching. Nah, teknik coaching ini adalah menggiring si talent, menggiring apa namanya, owner. Itu untuk menemukan jawaban sendiri. Jadi, bikin pinter, tapi caranya adalah dengan si objeknya itu di-giring, ayo kamu pasti tahu jawabannya, tinggal di mana potensi kamu yang terbaik itu akan muncul. Itu seperti itu. Itu tinggi di sana. Beda dengan mentor. Kalau mentor, ini yang dibawa adalah pengalamannya si mentor. dibawa kepada menti-nya, disertikan berdasarkan pengalamannya, sehingga akhirnya tahu, seperti itu. Akhirnya caranya begitu. Menurut pengalaman sampe seperti itu. Itu gitu. Lebih apa ya? Lebih. 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 Pengalaman yang itu mungkin lebih cocok untuk terutama menti-menti yang punya kesamaan usaha. Mas Tommy, saya dikasih waktu sampai jam berapa, Mas? Mungkin biar kalau... Sampai jam setengah 10, Mas. Oh, siap-siap. Jadi, tanya-jawab ya, Mas. Tanya-jawabnya boleh. Oke, siap. Mungkin ini... Itu ya, jadi perbedaan apa itu mentor, coach, dan juga trainer ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ke kolom chat, atau nanti ada sesi tanya-jawab dari Mas Tommy ya. Berikutnya adalah kita tentang bahas pentingnya mentor. Nah, kita tahu bahwa bisnis itu seperti perjalanan panjang. Jadi, bisnis itu jangan dilihat bahwa buka bisnis adalah tujuannya. Justru buka bisnis itu adalah start-nya. Start-nya, kita punya ide. Terus kita mulai berbisnis. Ya, mungkin awalnya dagang dulu. Tapi, dagang ini kemudian kita konversi menjadi sebuah bisnis. Kemudian, bisnis ini akhirnya kita menemukan produk market fit-nya itu seperti apa. Sampai akhirnya start-up. Kemudian, sudah bisnisnya itu berjalan. Dapat omset, dan dapat laba, dan sebagainya. Lalu, bisnisnya itu semakin membutuhkan sebuah pertumbuhan. Nah, perlu sebuah sistem yang bagus. Perlu sebuah tim yang bagus. Perlu sebuah organisasi yang bagus. Maka, dengan sistem SDM atau tim dan organisasi, maka bisnis itu akan bertumbuh. Nah, kalau sudah ketemu apa revenue profit-driven-nya, maka bisa di-scale up. Maka, sampai buka cabang dan bagiannya, bahkan sampai tahap maturity. Tahap, ya di mana bisnis itu sudah dewasa, bahkan sudah melantai di pursa saham, tapi sekali lagi, IPO itu bukanlah sebuah tujuan dari bisnis itu sendiri. Bahkan ketika IPO itu terus. Bisnisnya, ya kalau bisa, sub-time. Jadi, terus berkelanjutan. Terus menghasilkan. Tidak hanya menghasilkan dalam hal omset, tapi juga bertumbuh dan menghasilkan sebuah kebermanfaatan. Maka, di sini bisa boleh dibilang, di tiap tahap itu senantiasa ada tantangannya masing-masing. Tantangan ketika melahirkan sebuah bisnis, membuat bisnis itu akhirnya rani, membuat bisnis itu bertumbuh, membuat bisnis itu naik, scale up, sampai membuat bisnis itu IPO. Tiap-tiap fase, saya kira itu adalah sebuah tantangan bagi para pelaku usaha, bagi para semua owner. Ini seperti itu. Maka, di dalam bisnis ini, kembali lagi kepada sebuah tujuan. Proses yang panjang, itu mengarah pada sebuah tujuan yang besar. Karena, kalau tujuannya itu kecil, betrinya itu kecil, maka sebenarnya kita nggak usah ribetir, ngurusin bisnis ya. Jadi kita cukup buka transaksi, tutup. Buka transaksi, tutup. Atau kita mindset-nya adalah mindset pedagang. Tapi karena kita itu sudah memilih hidup kita itu sebagai pebisnis, maka kita harus tahu bahwa alasan kenapa kita harus berbisnis. Maka kita harus punya itu, tujuan yang besar itu. Tujuan yang besar, prosesnya juga panjang. Butuh sumber daya yang besar, butuh energi yang besar, agar pebisnis itu tetap bisa terwujud. Nah, di tengah hambatan-hambatan itulah membutuhkan yang namanya sebuah bimbingan-bimbingan. Bimbingan ini salah satu yang penting, yang memiliki power, yang bisa memberikan, apa ya namanya, bisa melewati hambatan-hambatan dalam tiap fase-fase bisnis itu, itu adalah seorang mentor. yang melakukan mentoring. Jadi, mentor itu adalah orangnya, mentoring adalah kegiatannya. Ngapain mentoring itu? Ya, bisa memotivasi, ya ngasih saran, ya ngasih support, bahkan bisa menyarankan goal-nya, ya bahkan bisa istilahnya itu, pengalaman saya itu seperti ini, langsung, dan sebagainya. Maka, pentingnya memiliki mentor bisnis, ini adalah yang pertama, mentor mampu memberikan saran yang terpercaya. Kenapa kok terpercaya? Pertanyaannya kan gitu, ya karena mentor basic, dia itu menjadi seorang mentor, itu karena dia punya pengalaman. Nah, jadi, dia punya pengalaman terhadap masalah yang kita punya sebagai seorang pelaku usaha. Sebagai seorang mentor, secara etikanya, kalau kita nggak punya pengalaman, kita akan menyarankan ke mentor yang lebih pengalaman. Wah, kalau soal masalah izin usaha gitu, coba, saya pernah ngurus izin usaha, tapi kan yang banyak terlibat kan jasa, kan gitu. Tapi kalau terkait dengan lika-likunya dan sebagainya, ini ada mentor yang lebih expert, kan gitu ya. Akhirnya disarankan. Nggak mungkin kalau misalkan mentor itu, ya jawab sekenanya gitu ya. Ya secara umum, ya nggak boleh lah. Karena kita mentor, ya batasannya adalah kita ngomong, ya kita mentransfer kepada menti kita, ya harusnya basic-nya dari pengalaman. Kalau dipaksakan seperti apa, ya berarti nanti mentornya harus apa namanya, harus sekolah lah, harus training lah, harus training soal mentor kan gitu ya. Supaya bisa memberikan saran-saran yang terpercaya. Tapi kalau mentornya itu memang bagus, pasti bisa memberikan saran yang terpercaya. Itu pentingnya kita memiliki mentor bisnis. Yang kedua, kita akan mendapatkan pelajaran penting yang tidak ada di buku-buku. Nah, ini yang paling paling penting ya. Kenapa? Karena tentang teori dan tentang praktek itu senantiasa beda. Jadi kalau teori itu kayak indah-indah gitu ya. Kayaknya semuanya terumus dengan formula-formula. Kalau mau sukses, ya kerja keras dulu, kemudian nanti kerja cerdas, kerja ikhlas, sukses. Ternyata kerja keras, stres, parangkut. Nah, ternyata kan nggak selalu seindah-indah dengan teori kan gitu ya. Karena mentor ini punya pengalaman itu tadi, kadang-kadang pengalaman itulah yang menjadi sebuah nasihat-nasihat yang bagus buat kita. Dan itu kalau kita cari, ini bukunya apa ya? Kok mentor saya menyarankan ini? Kadang nggak ada. Tapi ya kita pinter-pinternya kita mengambil pesan dari pengalaman yang diberikan oleh si mentor. Ya, itu gitu. Kan katanya guru terbaik itu adalah pengalaman. Maka pengalaman adalah guru terbaik kita. Maka kita banyak-banyak mengumpulkan pengalaman. Apalagi pengalaman ini pengalaman ya istilahnya itu yang oh ternyata bekerja ya. Apa istilahnya bekerja. Pengalamannya itu benar-benar sukses. Terbukti. itu gitu ya. Saya sampai gini. Apa cari kosa kata yang tepat yang ketiga mentor juga bisa menjadi teman diskusi. Kenapa? Ya karena basicnya pengalaman itu rata-rata biasanya kalau jadi mentor itu kalau teman diskusi itu biasanya ya kalau diajak ngobrol pasti nyambung. Biasanya jadi teman diskusi. Biasanya rata-rata itu mentornya itu satu bisnis. oh sesama kuliner oh sesama fashion oh sesama dasar gitu ya. Jadi akhirnya diskusinya itu nyambung gitu ya. Segala kesulitan-kesulitan kita yang itu sampai ahlal yang teknis itu biasanya iya pernah saya dulu pernah seperti ini. Nah itu mentor itu sampai seperti itu jadi diskusi gimana menemukan solusi. Jadi kecenderungannya itu yang kita dapatkan itu feedbacknya itu adalah feedback positif gitu ya. Kita misalkan mengeluh nih ke mentor gitu ya. Ya ok mas bisnis-bisnis apa ya ditinggal tim sudah tak training gini-gini-gini akhirnya tim saya meninggalkan saya eh bikin bisnis serupa pulang kamu baru ditinggal berapa orang ya ini ditinggal dua orang mas tiga orang belum dua belas belum tiga belas orang itu gitu akhirnya yaudah kan berarti ketika kamu itu ditinggalkan oleh tim kamu ya dan kamu punya visi yang besar kamu punya apa namanya punya impian yang besar dan tim meninggalkan kamu sejatinya itu bukan kamu yang rugi melainkan tim kamu yang rugi gak lihat prospektus kamu bagaimana kamu punya impian itu tadi kalau impian itu terwujud kan gimana yang menyesal siapa yang menyesal bukan kamu tapi tim kamu kok saya buru-buru meninggalkan perusahaan ini lah itu gitu jadi akhirnya feedbacknya itu positif jadi selain jadi teman diskusi itu akhirnya kita senantiasa termotivasi dengan diskusi-diskusi karena apa beliaunya ketika menceritakan pengalamannya itu walaupun pengalamannya itu lebih pahit akhirnya kita itu termotivasi untung ya berarti aku ditinggal hanya dua orang timku tiga orang timku mentor saya ditinggal tiga belas timku ditinggal tiga belas orang tapi sekarang bisa survive sekarang bisa harusnya saya bisa lebih survive dan lebih berhasil lagi itu seperti itu poin yang ketiga nah otomatis ya jadi teman diskusi akan memberikan suntikan semangat jadi senantiasa apa namanya memotivasi kita untuk mengikuti jejak si mentor gitu ya dan yang berikutnya ya karena mentor itu sudah melakukan duluan ya ya otomatis bisa memiliki kesempatan untuk memperluas network siapa tahu ya sebaratnya eh mas ini gimana kalau pakai peralatan apa kalau misalkan supaya gorengnya ini cepat supaya gimana ini apa namanya app-nya terkendali atau apa gitu ya oh ya kalau gorengnya cepat itu pakai alatnya ini biasanya belinya disini dan sebagainya itu kalau kita punya mentor yang baik itu pasti ya cepat lah ada network jaringan nah ini merupakan salah satu rezeki ya yang tidak selalu rezeki itu berupa uang yang berupa silaturahim jaringan network ini kan juga salah satu rezeki yang menurut saya jauh lebih berharga daripada uang itu sendiri itu pentingnya kita memiliki sebuah mentor nah sekarang muncul pertanyaan how lalu bagaimana mentor itu bekerja cara kerjanya tugas-tugasnya seperti apa nah ini kan jadi owner itu punya kendaraan kendaraan namanya bisnis dan bisnisnya itu diproses untuk mencapai goal goalnya itu ya ingin mencapai bisinya ya ini ingin bisinya tidak hanya sukses tapi juga usahanya bisa berkat nah ini kan road mapnya pengusaha lah ya pengusaha pasti begitu pasti ada pelaksananya pasti ada bisnisnya pasti ada kegiatannya pasti ada goalnya dan pasti ada bisinya nah ini seperti itu nah yang diwarna kuning ini adalah rangkaian seluruh kegiatan usaha si owner dengan menggerakkan bisnisnya memproses dan mencapai goalnya sampai tercapainya bisinya nah bagian ini kalau misalkan dikerjakan sendiri maka sifatnya hanya ya cari-cari sendiri cari ilmu sendiri dan sebagainya pokoknya sendiri itu tidak enak kalau gak percaya tanyakan yang cumbu-cumbu enak gak kalau malam minggu sendirian gak enak ya jadi saya sendiri itu gak enak foto apa foto pendamping lah pendamping itu ya sama ya kuning-kuningnya ini kan sama ya ini mas Jaya yang suka kuning ya jadi slide saya juga ada kuning-kuningnya ini karena player-nya kuning jadi mentor itu sudah melakukan proses sebagaimana mentinya sudah kuningnya sudah sama ya tinggal mentor ini akan berbagi pengalaman dalam hal apapun yang itu cocok untuk mentinya berbagi pengalaman gimana men-develop owner kepribadian mindset-nya si owner oh kita itu harus punya mindset seperti ini growth mindset jangan big mindset berbagi pengalaman tentang bagaimana bisnisnya oh bisnismu itu seperti ini modelnya seperti ini tantangannya kuliner seperti ini dan sebagainya bahkan proses bisnisnya proses bisnisnya itu untuk efisiensi seperti ini untuk nekan HPP seperti ini bahkan proses managementnya bagaimana mencapai goal bagaimana goal ini di breakdown kepada divisi-divisi sampai mungkin bisa sama dengan visi-visinya mentor ini akan mendampingi dari setiap elemen-elemen usaha seperti itu sehingga peran dan tugas mentor itu adalah pembimbing dan pengawas para menti jadi menti itu objeknya mentor subjeknya jadi pembimbing dan pengawas jadi posisinya pengawas ini sifatnya sejajar teman-teman jadi menti sama mentor itu sejajar jadi bukan atas bawah jadi sedampingi sejajar di sini berhubung kita punya pengalaman akhirnya kita bisa bimbing berhubung kita punya pengalaman kita akhirnya hati-hati di sebelahnya ada lubang di sebelahnya ada fungsinya di sana kemudian yang kedua adalah mensupport penuh kepada menti dalam mengimplementasikan khususnya support kenapa? karena mentor merasakan hal yang sama aku bian tau aku bian tau ibaratnya itu don dan sebagainya dan ketika don kita sendirian itu gak enak ya kan? ya gak enak kita itu hidup itu cepatangkara kan gitu ya tapi mentor itu tau dan empati terhadap mentinya itu tadi akhirnya oke semangat ayo aku bisa kamu juga harus lebih bisa insya Allah bisnismu itu akan bertumbuh insya Allah bisnismu itu akan berkembang insya Allah impianmu itu akan tercapai dan sebagainya nah support-support itu tadi itu juga akan diberikan dalam bentuk mengatasi kendala-kendala yang muncul selama proses implementasi jadi kan planning itu gak se apa dinamikannya gak seindah yang ada di tulisan kertas gitu ya naik turunnya kan pasti ada nah dinamika-dinamika itu kendala-kendala itu itu akan ya kalau kita itu kembali ke mentor ya tentunya kita bisa ada pembimbingan dan bagainya dan mentor berperan sebagai inspirator bagi para mentinya wah saya apa apa mendirikan bisnis ya itu tanpa modal ini ini saat saya jatuh ini bahkan saya sampai apa bertahan kondisi bisnis saya ya intinya jangan sampai seminis-minisnya saya se apa down-downnya saya saya gak mau masuk ke riba lagi misalkan nah ini adalah pendamping ya manusia untuk membuat bisnis kita itu lebih melesat lagi tentunya semua ini juga asumsinya adalah bahwa semua ini juga merupakan wasilah ya dari Allah yang salah satunya adalah bagaimana bisnis kita ini hasilannya adalah para mentor untuk lebih melesat lagi maka kualitas apa yang harus saya cari dalam diri seorang mentor adalah kesesuaian jadi kalau bisa cocok ini ya minimal bidangnya atau minimal skala bisnisnya sama-sama apa kalau misalkan yang start-up mentornya ya yang sudah melalui start-up kalau misalkan apa namanya saya itu posisi bisnisnya itu adalah guru maka mentornya paling tidak yang sudah scale-up jadi mentor itu seperti itu kalau dibawahnya seperti apa biasanya ini fungsinya bukan mentor lagi tapi training itu tidak ada masalah cuman yang kita bahas di sini adalah mentor jadi biar tidak terjadi mindset yang keliru berarti kalau saya dibawa posisinya dengan menti saya ini gimana ya secara umum kalau menurut definisi ya kita belum melakukan jadi ya sementis kita mementori ini ya ya mungkin hanya sekedar teori nah kembali lagi ke definisi tadi kalau kita punya pengetahuan lebih ya itu jatuhnya adalah bukan mentoring tapi training oh saya punya ilmunya dan pernah ikut kelas dan bagainya saya ngasih pengetahuan kepada menti saya yang tingkat kesesuaiannya di atas saya itu jatuhnya ke training ya jadi biar tidak salah paham saja kalau mencari seorang mentor maka yang pertama dari kesesuaiannya yang kedua dari perspektif yang beragam gitu ya gimana punya sudut pandang yang beragam gitu ya jadi tidak hanya satu sudut pandang kemudian yang ketiga adalah mempercayai gitu ya jadi kita ya pilih mentor yang amanah gitu ya yang keempat adalah kealian punya kealian jadi walaupun basicnya dari pengalaman ya mungkin banyak orang-orang yang berpengalaman tapi kadang tidak bisa mengambil pelajaran ya untuk menjadikan sebuah kealian jadi empat hal ini ya kesesuaian perspektif mempercayai dan kealian itu adalah peran mentor maka kembali ke slide ini ya maka mentor itu menurut saya apa namanya seperti seorang yang karena dia sudah pernah melewati itu maka kita itu ya gak spekulasi lagi dalam artian apa ya ibaratnya itu kita kalau mau menemukan sendiri oke bisa tapi dengan adanya mentor akhirnya kita itu bisa lebih cepat itu satu manfaatnya kita bisa lebih cepat ketemu gitu ya karena apa mentor punya kemampuan menginspirasi gitu ya kemudian yang kedua ya kita ya dapat apa dapat feedback positif itu tadi gitu ya karena sangat berbeda teman-teman kalau kita itu sebagai karyawan gitu ya sama kita sebagai pelaku usaha pelaku usaha atau owner atasannya siapa gak ada gitu ya kita kerja gak kerja gak ada yang ngawasi gitu ya dengan adanya mentor ini saya sama kayak partner-nya kita gitu ya sama kayak misalkan ya pelatih kita gitu ya akhirnya kita itu ya mau gak mau dilihatkan kelemahan-kelemahan kita masalah-masalah kita dan diperingatkan gitu ya jangan nyantai kalau kamu nyantai bisnismu bullying akhirnya kita itu ya mau gak mau bergerak gitu ya mau gak mau kita akhirnya ya mengantisipasi langkah-langkah yang harus kita ambil gitu kalau gak ada mentor santai aja gitu ya saya sudah jadi petinggiu profesional gak punya mentor yaudah sudah dapat gelar gini yaudah gak usah latihan gak waktunya tanding gitu ya tapi dengan adanya mentor ayo upgrade lagi ayo kamu sudah juara kelas kelas bulu sekarang dinaikkan juaranya kelas apa kelas berat berbagainya misalkan gitu ya nah jadi efek atau dampak yang ditimbulkan dari seorang mentor kepada usaha kita itu lumayan besar dan yang terpenting kalau di SBC ini mentor mentor kita yang ada di sini semua ya kita bisa lihat lulusan OIS 4, 3, 2, 1 mentor-mentor kita itu luar biasanya mentor-mentornya SBC yang dibimbing itu bukan hanya di aspek sumbu bisnis itu poinnya bisnis itu ya gak ada yang salah biasanya yang salah adalah owner-nya gitu ya nah maka pendekatan yang dilakukan oleh mentor-mentor SBC itu biasanya adalah pendekatan kadang tidak hanya bisnis tapi juga sumbu yang lain ditumbuhkan leadership-nya gimana kamu leadership gimana kok bisa bisnismu gak jalan kenapa ya apakah kamu punya leadership-nya terlebih lagi ya terkait dengan sumbu spiritual bagaimana ketika pandemi kita itu gak banyak pengusaha itu yang ibaratnya itu memikirkan timnya memikirkan perusahaannya kecenderungan banyak sekali yang sifatnya itu apa namanya memikirkan diri sendiri wah pandemi seperti ini yaudah saya tak tutup aja usahaku karyawan-karyawanku tak pecati semua ya sudah saya amankan aset kemudian jual asetnya untuk kehidupan setelah pandemi gitu ya 2-3 tahun gak apa-apa yang penting saya sudah aman gitu ya nah itu kan butuh seorang mentor yang mengembalikan lagi orientasi kita itu berbisnis itu seperti apa bahwa kita itu berbisnis untuk ya sebagai kendaraan kita untuk mencapai kesuksesan dan keberkahan nanti lebih bahas di lebih banyak dibahas di materi KPB pertemuan pertama yakni purpose of lab jadi teman-teman yang ada di sini calon-calon SBC kelas ya ikut SBC kelas dan juga luar biasanya mentor SBC jadi tidak hanya di bisnis yang didampingi tapi leadershipnya yang ditumbuhkan dan juga tumbuh spiritualnya itu mantap seret oke maka pesan dari kami adalah ini temukan mentor Anda dimana dan bagaimana ini kesuksesan seseorang itu untuk mencapai tujuan itu tidak bisa kita sukses seorang ini pasti ada sosok yang membantu kita saya yakin semua yang ada di sini posisi Anda sekarang ya baik sekarang itu apa terutama yang sudah di atas yang posisi Anda sekarang yang mengantarkan Anda itu menjadi seorang owner sebuah perusahaan saya yakin itu tidak murni dari kita tapi ada orang lain ada orang lain maka disinilah perannya seorang mentor sangat-sangat misalkan apa namanya mungkin dalam tanda kutip ya maaf ya arogant kalau misalkan oh saya sukses seorang diri gak ada yang mencupot saya gak ada yang saya yakin pasti ada guru mentor dan sebagainya maka tips ya bagaimana menemukan mentor bisnis yang tepat yang pertama bagi teman-teman yang punya bisnis kita perlu perjelas goal pemimpinan Anda oke saya paham ya saya sekarang kondisinya adalah masih startup kemudian saya ingin dibimbing bagaimana usaha saya yang startup ini bisa menjadi running bisa banjir order jelasin oh iya saya kepingin tahu caranya produk saya itu market fit dan ordernya itu terus berkesinambungan atau goalnya adalah bukan goalnya adalah saya kepingin dibimbing untuk membangun tim karena kalau masalah orderan itu semua kayaknya sudah nggak ada masalah marketing sudah beres ini tapi membangun timnya ini kok susah amat kebanyakan karyawan keluar masuk keluar masuk ya turnover-nya sangat tinggi dan sebagainya misalkan jadi harus jelas ya goalnya kalau goal sama reality itu sudah jelas kita kan akhirnya hunting siapa yang mau jadi mentor apalagi mentor ini kan juga kalau misalkan di luar sana mentor-mentor profesional ya lumayan kita menciptakan sebuah lingkungan yang sangat positif supaya kita tetap semangat termotivasi terinspirasi itu dimana maka kami syaratkan bergabung dengan komunitas yang sevisi jadi kita bisnis bisnis tadi tujuannya apa hanya sekedar jadi crazy rich karena belum rich maka jadinya crazy misalkan atau komunitas yang kita gak hanya ngejar kesuksesan aja tapi juga keberkahan jadi gak hanya kayak dunia tapi juga kayak akhirat gabung aja sama komunitas komunitas yang sevisi karena kita yakin komunitas itu adalah sekumpulan orang yang punya visi yang sama dan itu akan saling support menciptakan lingkungan yang saling support nah di sebuah komunitas bisnis ya yang terutama yang sevisi tadi baru kita akan mengidentifikasi karena goalnya tadi udah jelas ya saya pengen dibimbing timnya saya pengen dibimbing gimana bisa cari order jadi ya saya pengen dibimbing gimana bangun sistem misalkan gitu ya nah dari sana wah ini ya ternyata ada ini mentor potensial ini sama-sama kulinernya sama-sama mungkin apa pernah mengalami cerita hidup yang sama dan sebagainya udah ketemu baru nanti bisa menjangkau mentor potensial itu tadi nah terus kita jelaskan kebutuhan Anda dan siapkan kiri Anda menjadi seorang mentinya otomatis ya harus legowo ya jadi istilahnya itu ya tentunya ada mencet-mencet yang harus di clear-kan di depan gitu ya baratnya itu kalau kita masih punya mencet wah kalau bisnisnya sama gini apakah mentornya itu mau mas bimbing saya ya ya bergantung kepada mencetnya asing-masing ya nah menurut kami ya menurut kami itu adalah begini sebenarnya kalau sesama muslim itu lebih baiknya itu ya kita tidak tidak ada saling dalam hal apa ya berkompetisi bukan kita itu sebenarnya adalah berjamaah saja bahkan ya sama-sama jual ayam ya gak ada masalah berjamaah saja bahkan ya ini jual ayam di sini apa di wilayah A ini di wilayah B dan sebagainya gak ada masalah sebenarnya itu bergantung pada mencet masing-masing saja nah mudah-mudahan dari sana itu kita bisa menemukan mentor yang tepat dan SPC ya adalah sebagai pusat pendampingan industri terbaik ini tadi maaf masing-masing jaya tadi udah kirim oh ini udah oke yang yang di kemudian di Jadi SBC adalah sukses berkah community yang ada 20 chapter sekarang di seluruh Nusantara. Ini kita berkontribusi kepada umat sebagai pusat pendampingan bisnis terbaik. Silakan bagi teman-teman yang ada di daerah Malang, silakan bergabung dengan institusi chapter Malang. Bagi yang mungkin lebih dekat dengan Surabaya, silakan juga bergabung dengan chapter Surabaya. Mudah-mudahan Anda menemukan mentor terbaik yang cocok dengan Anda sehingga akan selalu ada yang menyemangati, akan selalu ada yang membimbing, dan akan kita itu sama-sama sebagai sesama muslim, harus, ini mutunya Malang ini, harus kuat dan menguatkan. Ini ya, tapi ketika mentor, tetap bangun hubungan, terapkan hubungan mentor Anda, dan cari peluang baru. Baik. Baik, kira-kira itu presentasi, presentasi lagi kayak buka sebuah ya. Jadi kira-kira itu yang mungkin bisa saya seringkan terkait dengan the power of mentor. Jadi mentor tadi sebagai paring partner kita, posisinya institusi sejajar, bisa memberikan nuansa positif, bisa memberikan semangat, bisa memberikan inspirasi, apalagi dua pengusaha ini, yang satunya adalah mentor, yang satunya adalah mentee, dua-duanya adalah pengusaha muslim, maka sejatinya, selayaknya sebagai seorang muslim, kedua-duanya harus kuat dan saling menguatkan. Sementara itu, Mas Tommy, yang bisa saya share, barangkali mungkin ada feedback dari teman-teman partisipan, ya monggo, silakan saya kembalikan forumnya ke MC ya, Mas Tommy. Baik, terima kasih Mas Arvin Badianto atas sharing yang sangat-sangat mencerahkan bagi kita. Jadi saya jadi keingat juga bahwa untuk mencari mentor atau seorang guru itu tidak hanya di bisnis ya teman-teman, di apapun, misalnya di agama, kita mau menapaki yang lebih lagi kita ingin lebih baik, juga dianjurkan untuk mencari mentor atau guru yang cocok tentunya, yang pas dengan keinginan di hal apapun. Karena apakah nantinya kalau melakukannya dengan interpretasi sendiri, itu dia, nantinya malah salah tafsir dan sebagainya. Begitu pula dengan bisnis. Lebih baik kita bisa berdiskusi dan berjamaah dengan sesama pengusaha bisnis yang lain. Terima kasih banyak Mas Arvin, sangat mencerahkan. Dan teman-teman, ini dia saatnya untuk mengeluarkan unek-unek langsung di depan ahlinya, biar nanti bisa dapat pencerahan lagi. Baik, coba saya cek dulu kolom chat ya. Dari Mas Adilu Groho, benar memang Mas Adanya mentor sangat berpengaruh kepada kepercayaan diri saya. Ada pendampingan dari mentor ketika kita ada problem. Ada teman sharing bisnis dan menyelesaikan masalah yang ada di bisnis kita, dan tentunya selalu menyemangati kita saat berproses. proses cocok, inline sejalur dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arvin tadi. Ini Mas Ngi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise hand, bisa menyampaikan langsung kepada Mas Arvin? Monggo, dipersilakan. Atau masih bingung? Nah, yang bingung yang di sebelah mana? Bisa disampaikan langsung di sini. Boleh via chat ataupun langsung saja ingin berbicara dengan Mas Arvin. Kalau tadi misalnya ada... Nah, ini dia. Sudah ada muncul satu Mas Arvin. Dari Pak Ahmad Royadi. Baik. Beliau, kadang kita sungkan mengganggu mentor. Cara menggetasinya bagaimana? yang mengganggu mentor. Mas Tommy pernah sungkan enggak? Kalau di sini, insya Allah, kalau sudah malam sekali, di sungkan. Kalau masih-masih badai isyak, bisa lah. Mas, ayo ngopi. Mas, ayo ngopi. Aku ada problem. Gimana? Kan ada, berarti kan ada waktu-waktu yang harus kita lihat kan? Ya, siap. Ya, pokoknya ini ya, bantu jawab. Jadi, terkait dengan sungkan ini, ada pesan ya, pada saat itu, kalau enggak salah, kok cerituan itu yang. Enggak tahu kok cerituan, yang harus siapai. Oh, bukan-bukan, bukan cerituan. Jadi, ternyata, ya, beliau yang menyampaikan pada saat itu, konsep rejeki, Pak Ahmad Royadi. Dari konsep rejeki, gini-gini, salah satu, yang menghambat rejeki itu adalah rasa sungkan, ternyata. Oh, gitu tuh. Kasih apa namanya, semacam brainstorming gitu ya. Jadi, contoh aja. Contoh aja, misalkan. Kita itu kan, biasanya itu sungkan dengan orang yang, bisa kita anggap lebih atas ya, di atas kita, atau mungkin, yang mungkin lebih, entah itu secara jabatan, secara uang, atau apa gitu ya, Pak ya. Itu kan kita ketika sungkan. Iya kan? Iya. Ketika sungkan, refleks kita, itu misal, contoh nih, contoh, Pak Ahmad Royadi ini, mau ketemu sama pejabat, sekaligus, investor kelas kakak. Pak Ahmad Royadi ini, kebetulan, secara bisnisnya, ini, terpengen sebenarnya, bisnisnya, investasi orang, atau di, mentoring, atau di apain lah, gitu ya. disupport, bisnisnya ya, oleh pejabat, dan sebagainya. Tapi karena Pak Ahmad Royadi itu, waduh, ini pejabat, rej, ada ajudannya, ada lainnya, ada masih ada perasaan sungkan. Kira-kira, Pak Ahmad Royadi ini, mendekati pejabat, atau menjauhi pejabat, kalau pejabatnya datang? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Menjauhi ya, Pak ya? Menghindar ya, Pak ya? Menjauhi, iya. Nah, ketika menghindar, kira-kira, peluang besarnya, bisnis Anda diinvestasi, atau disupport sama pejabat, atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi, beliannya itu menyampaikan, mencetnya sangat sederhana, ternyata, kusumkan itu adalah, faktor yang, menolak rejeki kita. Saya baru tahu. Dibikir juga ya, kan gitu ya. saya mau kasih, semacam gambaran saja. Bedakan sungkan, dengan kita itu, tidak, tidak beradab gitu ya. Jadi, misalkan kita itu, enggak tahu aturan gitu ya. Tiba-tiba, nilpon, ya ibaratnya, waktunya orang istirahat, jam 1, jam 2, ditelepon. Mas Mentor, ini gimana, ini bidis saya, kayak gini, gini-gini-gini ya. Itu kan, tahu lah, rambu-rambunya itu tadi. Biar, apa namanya, kita tetap, sebagai menti, gitu ya. Kita tetap tahu adab, ya. Karena kita harus mendahulukan, adab sebelum ilmu, gitu ya. Tapi kita juga, apa namanya, jangan, kebablasan akhirnya, tanya aja, enggak mau. Tanya aja sungkan, gitu ya. Nah, akhirnya sebenarnya, Mentor itu, alamiahnya, kalau kita itu, sudah ada bawaan, berbagi Pak ya. Kalau, nyenengan enggak tanya saya, misalkan gitu ya. Pasti, menti yang lain yang tanya. Dan kita, karena apa ya, kita sebagai, mungkin, mentor, itu sudah, sudah clear Pak, masalah itu, sudah, handsetnya itu, memang berbagi. Karena apa ya, kita kepingin, bukan, sukses sendiri, gitu loh Pak. Kita kepingin ya, pengusaha muslim ini kuat, gitu ya. Dan kalau bisa, kuatnya bukan hanya, kita sendiri. Kalau bisa, kuatnya kita, bisa menguatkan orang lain. Malang banget ini ya, Mas Tomi ya. Kuatkan ya Mas ya. Masya Allah. Syukur, syukur. Saya kelahir. Siap, siap. Mudah-mudahan, jawabannya memuatkan. Amin, amin. Baik. Terima kasih, Mas Irwin. Ya jadi, mohon izin nanti ya, Mas Enu, Mas Jaya, Mas Nur Rokman. Mungkin saya tidak sungkan-sungkan lagi nanti ya. Siap, siap. Ini, Mas Irwin. Baik, kemudian ada yang selanjutnya. Wah, ini Pak Adinu Broho malah pesan ke Ketuanya ya, garap tugas jangan malam-malam ya Ketua, jadi sungkan sendiri kan jadinya. Wah, ini teman-teman yang lagi OIC, TAP atau KLP ini, Mas. Oh, itu kan, ini Masya Allah. Seru, seru, seru. Baik, baik. Kemudian Mas Dika, mau tanya, jika kita memiliki mentor yang mungkin skala bisnisnya lebih di bawah kita, bagaimana cara menyikapinya? Karena kadang mentornya sendiri yang minder dari menti-mentinya. Seperti itu, Mas Sadiq. Baik, ini pakai dua sudut pandangnya. Sudut pandang mentornya sama sudut pandang baliknya. Kalau, suara saya, putus-putus ya? Aman, Mas. Aman ya? Di sini, di sini clear. Aman. Jadi, sudut pandangnya dari sisi mentinya sama dari sisi mentornya. Dari sisi mentornya, ini kan mentornya minder dari murid-muridnya. Saya mungkin pesan ke mentornya, yang punya menti di atasnya, pendekatannya jangan mentoring berarti. Pendekatannya adalah training. Training itu apa? Artinya, kita punya knowledge, kita mau transfer ke peserta atau objek kita. Nanti, yang mau kita ceritakan itu adalah teorinya atau penulisnya, materinya. Itu seperti itu. Jadi, insya Allah dengan seperti itu, itu nggak akan minder. Tapi kalau dituntut, seperti kita itu berpengalaman, menjawab masalah itu, ya kayaknya nggak bisa. Karena mentor ini sudut pandangnya adalah sharingnya, basicnya pengalaman. Contoh saja, misalkan mengurusi sertifikasi. Nah, kalau saya kan nggak pernah ngurusi itu. Kan jasa pernikahan kan ya, ya sudah nggak bersinggungan dengan makanan dan sebagainya. Nah, solusinya ya, mungkin saya cari browsing-browsing, gimana step-by-stepnya sertifikat halal, dan sebagainya, saya ceritakan. Tapi pendekatan yang saya sampaikan kepada menti saya, bukan pendekatan mentoring, tapi pendekatan training. Nah, ini loh, menurut apa, buku ini, menurut ini, gitu saja. Atau yang kedua, dari sisi mentornya itu nanti, mentoringnya adalah dengan merekomkan mentor yang berpengalaman. Itu kalau sudut pandangnya mentor. Dari sudut pandang mentinya, mentinya ini kan tadi ya, karena ya ibaratnya secara adab, tadi kita masuknya dari KPB, maka yang kita lihat adalah, apa yang disampaikan ke mentor itu tadi, yuk, kita bisa lihat, oh, ini memang bukan, belianya nggak berpengalaman, tapi apa yang disampaikan, ternyata teorinya masuk. Ya sudah, anggap saja, ya kita yang tahu, kita yang menti yang tahu, oh, ini berarti pendekatannya training. Ya, diterima saja. Jadi, terkadang itu perlu kita memposisikan saja, bahwa, nggak selalu, sesuatu yang benar, itu, orang yang menyampaikan harus mengalami dulu. Ya kan? Ya kan, bisa dari pengalaman orang lain, atau bahkan bisa dari, sebuah teori, itu nggak apa-apa. Dari sudut menti, kita, ya, menghargai. Oh ya, ini mungkin mentinya memang belum, tapi mentinya punya keiluman lain, lain, oh berarti, langsung ke saya, pendekatannya ke training. Itu seperti itu saja. Jadi, penyikapannya, ya, posisikan mentor tadi, adalah seorang trainer, yang punya pengetahuan, yang tidak memberikan informasi, tentang, masalah-masalah kita. Pendekatannya, bukan mentoring. Nah, itu seperti itu saja. Kalau Mas Dika. Kira-kira gitu Mas Dika ya. Sudah terjawab belum ya? Ya. Cukup ya Mas Topi ya? Siap, Mas Dika sudah menjawab. Siap. Oh siap. Baik. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, ya Mas Arvin. Ketika dalam counseling kita sebagai menti, dengan mentor ada di titik buntu, apakah kita harus cari mentor lainnya, atau gimana? Ini maksudnya dieskalasikan lagi mungkin ke yang lain seperti itu. Apa namanya, diskusi mungkin ya, mentor salah satu perannya adalah sebagai teman diskusi. Eh, teman diskusi sama-sama bingung kan gitu ya. Padahal diskusi itu kepengennya, temukan masalah. Apa kita harus cari mentor lainnya, atau bagaimana? Ya, tapi ya kembali lagi ya. Sebenarnya, kita sukses itu bukan dikarenakan kita berdiri sendiri. Itu kayaknya nggak ada sih orang sukses, karena mulai dari dia lahir, kemudian ganti popok sendiri, cari makan sendiri, nggak ada. Jadi ya, pasti kita sukses, kita sekarang itu karena bantuan dari orang lain. dan orang itu nggak satu, saya yakin juga banyak. Dan dari banyaknya itu, saya yakin itu adalah mentor-mentor Anda. Maka ya sudah menjadi hal yang pasti, kalau memang mentor yang kita ajak diskusi ini memang belum bisa menyelesaikan masalah, kita bisa cari guru yang lain. Tapi tanpa, kali lagi, harus jaga adabnya. Wah, mentori kok nggak bisa menyelesaikan, nggak tinggal. Seakan-akan kok gitu. Ya nggak ya, pastinya ya kita tetap ya, banyak adab sebagai seorang enti gitu ya. Ya kita cari ya. Dan juga, kita yakin kalau nggak karena mentor ini ya, pasti saya nggak akan seperti ini. Dan saya nggak akan ketemu dengan mentor yang menyelesaikan masalah saya yang baru. Jadi ya, itu sebuah keniscayaan aja. Tapi bukan berarti menggantikan mentor yang lama. Tidak. Karena apa? Masalah bisnis itu buahnya. Step-nya tadi aja, lima siklus, dan itu panjang banget. Apalagi kalau big dream-nya itu besar. Impiannya itu besar. Begitu. Begitu Mas Tommy, gimana? Mantap. Mas Adi Nugro, gimana? Sudah menjawab kegelisahannya. Siap, Mas. Mas Adi Nugro sudah validasi. Bisa dieskalasikan nanti kalau ternyata menemui titik buntu, karena sama-sama belajar. Seperti itu. Sama-sama belajar. Baik, kemudian dari Ibu Ipah, Sirli. Mas tanya, berapa minimal kita dalam satu bulan sebaiknya menjalin silat rohim antar mentor dan menti dalam bertatap muka di forum agar tercipta bonding atau kuat menguatkan setiap anggotanya? Malang banget ini Ibu Ipah. Malang banget. Usahanya apa ini Ibu Ipah? Ibu Ipah, bisa dihidupkan mikrofonnya? Mungkin langsung ngobrol sama Mas Arvin? Mungkin lagi. Lagi nidulin anaknya mungkin. Jadi, kalau terkait dengan ini Ibu, apa namanya, tercipta bonding hingga kuat menguatkan setiap anggotanya. Sebenarnya kalau secara angka sih, nggak ada ketentuan baku ya Ibu ya. Yang penting itu di kualitas, kalau mungkin catatan saya adalah di kualitas. Sering ketemu, tapi nggak ada pembahasan yang berkualitas, nggak ada sebuah insight baru, semacam pencerahan baru, saya kira juga nggak akan berdampak. Jadi, fokusnya lebih ke kualitas. Karena kita yakin kalau misalkan tiap hari harus ketemu sama mentor, ini ngurus bisnisnya kapan? Jadi, ketemu mentor itu kan sebagai kasih semangat, support, kasih nasehat, mungkin teman diskusi, dan sebagainya. Tapi juga ada hal-hal apa yang sudah kita temukan bersama tadi, sebagai teman diskusi, kita temukan bersama, solusinya, hal itu kan harus diesekusi. Nah, otomatis ya, ada waktu-waktu yang memang kita harus fokus ke bisnis. Maka, tidak ada angka yang pasti, tapi yang paling penting adalah di kualitas pertemuan. Insya Allah, dari kualitas pertemuan itu, kalau kita benar-benar dapat itu, klik, Insya Allah itu cukup powerful untuk kuat dan menguatkannya. Apalagi di sana itu, apa ya, bahkan ibaratnya itu benar-benar kita itu semacam kayak bersyukur banget itu, berada di sebuah komunitas, komunitas, kok apa ya, komunitas, gitu ya, yang itu punya visinya besar, kemudian kita itu didampingi, kemudian gratis pula, ini gimana ya, kok, ini kalau dari kacamata orang kapitalis nggak masuk ini. Karena orang kapitalis selalu menilai dari uang. harus bayar berapa juta, kan gitu ya, tapi karena kita itu benar-benar wah sangat, benar-benar ada saudara baru itu kita benar-benar, kita kayak udah lama kenal, gitu. Nah, akhirnya Insya Allah itu akan tercipta sebuah bonding dan akan berdampak. Karena apa? Kualitasnya itu tadi. Insya Allah gitu ya, ya. Jadi, satu bulan sekali, boleh, satu minggu sekali, boleh, satu bulan dua kali, boleh, tapi malah saya menyarankan kalau tiap hari, tiap waktu, tiap saat, gitu ya, saya kira nggak ya, malah kapan menurut bisnisnya, gitu. Itu aja sih. Jadi, ibaratnya kuat penguatkan itu, ya kita kalau sudah punya bisnis yang sama, gitu ya, mungkin iman ya, kita punya iman. Tadi kan ada saudara itu, ada saudara sekandung. Tapi ada juga saudara seperjuangan. Jadi, dalam komunitas terutama di SBC ini, seperti, ya kita bukan saudara sekandung, tapi akrabnya, persaudaraannya itu kayak saudara sekandung. Karena apa? Kita saudara seiman dan seperjuangan. Itu luar biasa, Bu. Ini mungkin nanti ya, akan dirasakan ya, bonding yang sangat kuat dan menguatkan. Pak Akin, terima kasih. Sama-sama, Pak. Jadi gitu ya, Bu. Jadi mungkin angkanya berapa kalinya tergantung kondisi masing-masing, tapi kalau terlalu sering nantinya jadi curhat, terus tapi nggak di eksekusi. Siap, siap. Selanjutnya. Oh, sudah habis. Ada. Lagi teman-teman yang ingin ditanyakan ke Pak Arvin. Itu tadi. Panggil Mas saja lah. Oh iya, Mas Arvin. Jih, nggak putih, Mas Arvin. Mas, Mas. Itu foto di flyer, mohon maaf ya, kalau misalkan nggak sesuai aslinya. Biar kelihatan mudah. Itu beberapa. Kalau bohongan ya, karena memang saya pernah segitu. Itu sebenarnya cukup. Bukan editing gitu ya. Badannya orang lain, terus kepalanya saya. Nggak ada. Nggak ada. Itu memang seperti itu kenyataannya. berkembang, Pak. Bertumbuh. Iya, bertumbuh. Nggak hanya berkembangnya. Badannya juga. Nah, ini loh, teman-teman. Kalau misalnya bareng-bareng, bersama ah, apalagi dapat mentor dan guru yang pas, itu beneran. Nggak bisnisnya aja yang berkembang. Ownernya juga, Masya Allah, berkembang. Senyum terus. Sebenernya, melihat Mas Arvin seperti ini dan orangnya murah senyum, badannya seger, gitu kan. Masya Allah, saya pengen saya juga seperti itu. Iya. Oke. Lagi, teman-teman yang lain, masih ada kegelisahan di dalam diri yang ingin disampaikan? Apakah sudah, teman-teman sudah menemukan mentor yang tepat atau dirasa perlu ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan mentor-nya saat ini? dan ada kendala di situ? Bisa disampaikan di forum ini saat ini. Jadi kita bisa langsung dapat jawabannya, nah, besok bisa langsung eksekusi, gitu. Kalau ketemu di jalan, samperin. Langsung sampaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Masih terbuka lebar pintunya. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Mas Sarpin, saya... Yang tanya, nanti yang jawab, Mas Jaya aja. Ini tahu. Ini, karena di sini saya juga sebagai menti ya. Sebagai menti ya. saya sebagai menti. Maka, berarti, kalau misalnya, apa namanya, memang lebih disarankan, lebih inline lagi, kalau mentor-nya itu segaris ya, maksudnya segaris adalah dengan satu bidang yang sama, seperti itu. Satu bidang yang sama, dan lain-lain. Kira-kira, kalau misalnya, pindah mentor gitu, gimana, Mas? Ada gimana? Siap, siap. Jadi bedakan, bedakan, apa namanya, di sini, the power of mentor, dalam artian, bahwa, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, itu pasti bentuk mentor. Dalam hal ini, mentor nggak harus satu. Mentor ya bisa apapun, bergantung dari, masalah yang kita hadapi. bedakan dengan pembagian Halako KPB nanti. Halako KPB ini kayak semacam BIC-nya. Untuk KPB kelompok satu, mentor BIC-nya ini. Ketua kelasnya gitu ya? Mentor-nya yang mendampingi Halako ini, mentornya misalkan Mas Daya. Kebetulan Mas Daya ini ahlinya, kalau usahanya di persilatan, kemudian ya banyak sih usahanya Mas Daya ini ya. Terus alihnya mungkin di investasi dan sebagainya. Tapi ini BIC-nya Halako saja. Di dalam Halako ini, kan varian, varian bisnisnya kan, ada kuliner, ada mungkin jasa, ada fashion dan sebagainya. Ya tetap program kurikulumnya diikuti. Kan kalau kurikulum, itu kan materinya untuk semua bisnis. masih relevan. Jadi yang disampaikan tadi adalah kesesuaian. Makna kesesuaian itu adalah sesuai dengan apa yang kita punya masalah, dengan apa yang didapat. Kan itu kan. Kalau bicara tentang manajemen, kan manajemen kan ya, planning, organizing, actuating, controlling. Semua bisnis apapun, pasti ada formula itu kan gitu. Dia kan sesuai. Jadi kita bicara tentang manajemen sesuai dengan mentor manajemen. Tapi kalau misalnya ada bisnis yang lebih spesifik, kayak misalkan ngurus BPOM, itu gimana? Kebetulan mentor KBB-nya ini ibaratnya nggak menguatai gitu ya. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Kalau misalkan kita mungkin minta direkomkan, tanya ke mentor siapa ya, kalau ngurusi BPOM. Bukan berarti akhirnya ya sudah mas Jaya ini tak eliminasi aja dari mentor saya kan gitu. Nggak gitu sebenarnya. Ini kan hanya apa namanya PIC dari Alaco aja. Atau bisa jadi ngundang narasumber lain yang inline yang sedang saat itu dibutuhkan gitu. Ternyata misalkan mas Tommy ini kan juga mentor. Misalkan gitu ya. Punya nanti menti banyak, variasinya banyak. Nah terus habis itu menti-mentinya itu punya masalah yang Mas Tommy itu nggak kuatai. Sebagai mentor, oh nggak apa-apa. Nanti coba datangkan mentor yang mungkin lebih expert. Jadi bisa ceritanya lebih dalam secara pengalamannya sendiri lah. Itu kan lebih enak. Itu gitu. Nah bukan berarti akhirnya sudah Mas Tommy. Kayaknya mohon maaf ya. Nggak bisa apa-apa. Ini curit aja dari mentor saya. Nggak gitu juga. Gitu loh. Kita menjalankan bisnis ini saya yakin tidak hanya satu mentor lah. Tadi ada satu-dua mentor yang itu sesuai dari kesesuaian masalah kita. Kita punya masalah apa. Masalah tim nanti mentornya ini. Masalah ini mentornya ini. Itu gitu. Justru apa hadapnya biasanya adalah murid yang mencari guru. Jangan sampai guru yang mencari murid. Itu gitu ya. Siap. Siap Mas Ahbin. Mas Allah. Sangat mencerahkan. Sangat mencerahkan. Pak Ahmad Royadi. Avan izin live. Anaknya minta di mombo. Bapak. Salam hangat untuk keluarga di rumah. Terima kasih menyempatkan hari malam hari ini. Jazakallah Mas Ahbin dan Mas Jaya. Baik. Teman-teman. Masih. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Ya. Hari Senin harga naik. Masih gratis ini tanya-tanya. Lama nih berarti Mas. Mentor harus saling kolaborasi. Nih. Bu Yayu. betul Bu Yayu. Kan kuat-menguat kan Bu Yayu. Wah ini Mas Jaya senyam, senyum ini. Ini caranya disebut terus ya. Senyum. Tapi mana ini? Kameranya kok gak nyala ini Mas Jaya. Baik. Teman-teman yang berbahagia bagaimana sudah terpuaskan kehausan akan ilmunya kehausan akan ilmunya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita hari ini sangat tersirami dengan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Arvin. Jadi betul yang sebelum-sebelumnya mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya fungsinya ini apa sih gitu kok sampai dibikin-bikin dikelompok-kelompokkan gitu sampai merasa apa masa dikotak-kotakkan gitu aku mau berbaur sama yang lain seperti ini tadi jawabannya. Jadi itu hanya walaupun misalnya kayak sekolah itu ya itu kelas aja gitu. Kalau belajar gurunya kan bisa ganti-ganti misalnya seperti itu. Temannya juga bisa berbaur dengan yang lain seperti itu. Saling sharingnya bisa yang lain. Karena mungkin bisa jadi dikelompokannya mungkin berdasarkan wilayah ya Mas. Maksudnya yang paling dekat terjangkau itu kan enak ngumpulnya seperti itu. Kadang biasanya seperti itu. Jadi kalau yang di Sidoarjo mungkin melempuknya di Sidoarjo. Di Surabaya Barat gitu di Sidoarjo. Dekat teman-teman gitu. Alhamdulillah manfaat mas. Alhamdulillah. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan munggu Mas Arvin menyampaikan closing statement-nya pesan untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, ya. Oke. saya ingin berbagi tentang bahwa kita mencapai kesuksesan sekarang atau mencapai kesuksesan masa depan itu tidak mungkin kita jalani dan kita capai dengan seorang diri. Itu ya. buktinya apa? Buktinya adalah mungkin Bapak-Ibu semuanya yang ada di forum Zoom kali ini mungkin tahu ya gunung tertinggi di dunia itu adalah gunung monaverest ya. Jadi monaverest itu ya. Itu adalah gunung yang puncak tertinggi di dunia. siapakah yang berhasil menaklukkan itu? Nah, pada saat itu ternyata ada seseorang yang sangat berambisi gitu ya. Sangat bersemangat sekali untuk menaklukkan gunung-gunu tadi. Ternyata punya ambisi saja, punya goal saja itu tidak cukup. Pada saat itu namanya Sir Ekmun Bilari gitu ya. Itu akhirnya dia menelusuri memetakan ini gimana ya caranya gunung ini bisa ditaklukkan. Akhirnya ketemulah dengan seorang penduduk lokal gitu ya. Seorang pengantar kita bisa sebut saja seperti itu. Namanya adalah seorang Tenzing Norge gitu ya. Tenzing Norge ini adalah orang Nepal yang dia itu memang kehidupannya itu memang di area sana ya. Tau lah gimana medannya gunung Everest itu seperti apa. Dari sanalah karena Tenzing Norge itu adalah orang yang tahu gimana kehidupan atau medan daripada gunung itu tadi. Akhirnya memberikan sebuah persiapan-persiapan masukan-masukan nasihat-nasihat yang sangat-sangat berarti bagi Sir Ekmun Lari untuk mengubahkan ambisinya itu tadi. Akhirnya dibutuhkan persiapan bagaimana ketika ada hawar dingin bagaimana ketika musim salju bagaimana terkait dengan logistik bagaimana dengan perlengkapan yang dibutuhkan dan sebagainya. Pada saat itu pendakian ini tidak hanya dimulai dari Tenzing Norge dan juga apa namanya Sir Ekmun Hilari ini ya di Pandula Sir Ekmun Hilari ini untuk menyusuri jalan-jalan yang memang sudah diarahkan dalam ketika menghadapi logistik harus makan ini ketika apa dingin harus memang ketika istirahat harus gini dan semuanya itu sudah dipersiapkan dan persiapan fisik ini akhirnya jatuh pada bagaimana caranya untuk menaik ke atas sampai pada suatu titik di tengah perjalanan panjang pendakian yang sangat panjang sampai dengan mau ke langkah yang terakhir menuju puncak ini yang membuka jalan ini Tenzing Norge di depan ini Sir Ekmun Hilari ini sudah di belakangnya secara teori secara teori orang yang pertama menginjakkan kaki di puncak tertinggi itu adalah Tenzing Norge secara teori tapi apa yang dilakukan oleh Tenzing Norge mempersilahkan Sir Ekmun Hilari untuk apa namanya melangkah dan menuju puncak tertinggi di 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 memberikan sebuah pelajaran bagi bagi kita bahwasannya sebenarnya Tenzing Norge bisa saja untuk mencapai puncak itu dan mencatatkan namanya di sejarah tapi Tenzing Norge kebanggaannya bukan itu kebanggaannya adalah mengantarkan orang-orang yang punya mimpi besar mengantarkan orang-orang yang pengen menaklukkan agar mempersilahkan mereka untuk sudah waktunya kamu untuk naik ke puncak tertinggi nah bapak ibu semuanya dalam kehidupan kita punya big dream kita punya impian yang besar dan saya yakin impian itu kalau memang kita benar-benar inginkan dan impian itu bukan hanya untuk diri kita diri kita sendiri impian itu untuk keumatan impian itu sangat besar bukan hanya untuk diri kita sendiri untuk tim kita bahkan bukan hanya untuk di dunia melainkan di akhirat saya yakin Anda akan ditemukan oleh Tenjin Norge yang lain dan temukan itu itu adalah mentor Anda itulah adalah orang-orang yang secara rela walaupun punya kesempatan menginjakkan kakinya ke puncak-puncak tertinggi tapi orang itu dengan ikhlas bahwa tujuannya adalah bukan untuk mencapai puncak tertinggi tujuannya adalah mengantarkan Bapak-Ibu semuanya yang punya impian besar yang punya impian yang bermanfaat untuk umat yang punya impian untuk besar dunia dan akhirat mereka silakan Anda agar menuju puncak-puncak kesuksesan mudah-mudahan ya setelah forum ini Bapak-Ibu semuanya punya goal yang besar dan Anda akan dipertemukan akan ditakdirkan oleh Allah orang-orang seperti Tenjin Norge sehingga Bapak-Ibu semuanya bisa mendapatkan puncak-puncak kesuksesan dan dengan itu Bapak-Ibu semuanya bisa bermanfaat untuk sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dasyat sekali dasyat jadi bagi Bapak-Ibu yang sudah punya mentor ataupun yang belum silakan dicari mentor yang cocok yang terbaik yang sesuai dengan Bapak-Ibu dan mari sama-sama jalan bareng jadi bersamaah untuk mencapai tujuan bersama Mas Harpin terima kasih banyak atas ilmunya Bapak-Ibu dan Nadirin sekalian mari kita doakan Mas Harpin agar ilmunya bermanfaat untuk kita menjadi berkah untuk beliau dan keluarga menjadi amal jariah dan kelak bisa sebagai pemberat amal soleh untuk Mas Harpin dan keluarga di akhirat bersama-sama Insya Allah tujuan kita sama nanti bisa dipertemukan lagi Suminar KPB-an nanti di surga bareng-bareng teman-teman SBC Terima kasih teman-teman sekalian atas keringanan langkahnya keringanan waktunya keringanan paket datanya mungkin dan paket internetnya untuk bisa mengikuti Suminar kita pada malam hari ini Masya Allah semoga Allah ridha dan semoga itunya semuanya perjuangan teman-teman dibalas oleh Allah dengan beribu kebaikan baik sekali lagi kami menyatakan terima kasih dan kami mengingatkan tanggal 26 Maret jangan lupa ada SBC kelas yang nantinya offline ini ada SBC Bapak-Ibu bisa berdiskusi dan nanti bisa menghubungi admin masing-masing di masing-masing chapter baik sekali lagi saya yang selaku host pada malam hari ini bersama teman-teman dari chapter Malang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan kekurangan pada pelaksanaan Zumin dan kita pada malam hari ini itu karena kita kami disini cuma manusia biasa gitu jadi yang memiliki kesempurnaan hanya Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sekali lagi marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kapharatul majlis subhanakallahumma wabihambika wa ta'ala ilhamu wa ta'ala terima kasih sekali lagi sampai bertemu di event-event selanjutnya tetap sehat tetap semangat dan salam hangat dari Malang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh